Lokomotif atau kereta uap mungkin bagi sebagian orang hanya onggokan besi tua tak berguna. Namun bagi para pecinta lokomotif, kereta tua merupakan sumber ilmu pengetahuan yang harus dilestarikan dan diajarkan kepada anak-anak. Nah, di South Lake City, Utah, Amerika Serikat, sekelompok pelestari lokomotif mengajarkan lokomotif kepada anak-anak untuk mengisi liburan dengan kegiatan yang menyenangkan. Halo, sekarang saya lagi ada di Hiber Valley, pinggiran South Lake City, Utah, Amerika Serikat. Saya mau mencoba naik lokomotif tua untuk menikmati Amerika pada zaman dulu seperti apa. Satu persatu penumpang naik ke gerbong kereta. Tapi kereta yang satu ini bukan sembarang kereta lho. Melainkan lokomotif tua buatan tahun 1899. Kalau tak percaya, lihat saja interiornya. Masih tetap dipertahankan seperti aslinya. Selain menikmati perjalanan bertemakan sejarah dengan loko tua, saya dan sejumlah penumpang juga ingin menikmati panorama indahnya pegunungan Washouts yang menaungi negara bagian Utah di kejauhan. Belum lama kereta berjalan, tiba-tiba terjadi perampokan. Tentu saja, ini hanya drama yang diciptakan para awak kereta. Tujuannya supaya penumpang bisa merasakan secara nyata bagaimana bergendara di barat Amerika pada zaman boboy. Para perampok marah. Mereka merasa tertipu karena peti yang mereka sangka berisi uang, ternyata berisi boneka. Walhasil, sang kondektur yang menjadi sasaran kemarahan. Namun kondisinya kemudian berbalik. Sang terapok tertangkap tangan oleh kondektur kereta dan dia pun menyerah. Seru banget tadi ada usaha perampokan ceritanya, seperti zaman-zaman koboy. Lucu ya, memang tegang. Saya kira itu beneran, karena mereka bawa pisol banyak banget. Sekarang, giliran sang perampok berubah menghibur penumpang. Sebenarnya, drama perampokan tadi hanyalah hiburan semata. Wusata kereta tua ini sebenarnya bertujuan mendidik warga Amerika tentang sejarah transportasi pada masa lalu. Heber Valley Railroad di akhir tahun 1800-an beroperasi untuk melayani warga pendahulu di lembah-lembah Yutah. Meski tua dan sulit beroperasi, namun dengan semangat para pelestari dan pecinta lokomotif, kereta tua ini tetap setia melayani. Jajang di Raja Negara dan Rafli Eka Putra, Salt Lake City, Yutah, Amerika Serikat melaporkan. Jajang di Raja Negara dan Rafli Eka Putra.